Bentungan sada warna ini adalah bentungan yang ke-33 yang kita resmikan sejak 8 tahun yang lalu kita mulai pembangunannya. Terima kasih telah menonton! Bentungan sada warna ini adalah bentungan yang ke-33 yang kita resmikan sejak 8 tahun yang lalu kita mulai pembangunannya. Dan pembangunan waduk sada warna yang dimulai 2018 hari ini telah selesai dan segera kita resmikan. Waduk ini menghabiskan anggaran 2 triliun 65 miliar rupiah, bukan uang sedikit. Jadi kalau waduknya sudah ada, nanti Indramayu tidak naik produksi padinya, awas! Karena kita tahu Indramayu adalah penyumbang surplus nomor 1 terbesar di Indonesia. Dan kita harapkan tidak turun tetapi naik seperti tadi Pak Nur menyampaikan dari 1,3 juta ton menjadi 1,8 juta ton untuk Kabupaten Indramayu. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bupati Sumedang dan seluruh masyarakat di Sumedang yang telah merelakan airnya untuk mengairi sawah-sawah yang ada di Indramayu. Tadi Pak, Bupati menyiapkan ikhlas Pak, ikhlas Pak. Dan waduk ini dengan luas genangan 680 hektare bisa mengairi kurang lebih 4.280 hektare sawahnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!